terlihat dari luar plastik ya terlihat transparan sekali seperti ini yang mana mata tulisan sudah pada membesar itu pertanda sudah berhasil sambungan kita ya sepet ya seperti ini seperti ini ya sepet ya ini terlihat juga daunnya masih utuh ya ini menandakan bahwa sambung pucuk kita daunnya masih utuh nah seperti ini nah oke kita akan perlihatkan ya seperti ini kondisi sambungan dengan daun utuh yang mana sudah terlihat tanah kehidupan sudah ada ya seperti ini mata tulisan sudah membesar ya ini di bawah juga terlihat sangat oke ini pertumbuhannya ini nanti akan pecah punas juga ini oke saya akan praktekkan ya sambung pucuk durian mudah-mudahan juga sahabat semua bisa menginspirasi dan berhasil juga ya sobat ya oke kita langsung aja menuju proses tutorialnya saya saya sekarang berada tepat di bawah pohon indukan jenis durian bawor ya ini memang belum berbuah tapi ini valid ya sobat ya ini valid sudah terkenal dan sudah punya nama salah satu durian unggulan juga ya ini adalah yang punya nama khas kangmas bawor ya sobat ya biasa dikenal dengan jenis durian bawor ya dan saya akan mengambil intrisnya ya sobat ya tapi ini kebanyakan disini intrisnya ini sedang pecah daun semua seperti ini ya sobat ya dan nanti akan pilih pilih ya pilih yang bagus benernya ini bagus ini sobat ya ini bisa ya dengan mata tunas seperti ini bisa tapi paling kita menggunakan hanya dengan dua mata tunas atau satu mata tunas ini sobat ya jadi nanti bisa kita pilih pilih seperti itu sobat ya ini hampir di seluruh nah ini ini bagus banget bener sobat ya dari bentuk ranting atau intrisnya seperti ini sangat bagus ya ini mudah sekali untuk pecah tunasnya ini sobat ya baik nantikan kita ambil dan saya akan perlihatkan cara saya menyambung pucuk duriannya seperti itu sobat kita sudah sampai ya di tempat mengibitan tanaman yang tumbuh dari biji terutama biji durian ya ini adalah pertumbuhannya sudah memasuki umur dua bulan lebih ya terlihat sudah sangat oke bila mana kita melakukan penyambungan ya atau perkawinan yang mana bawah adalah pohon durian lokal yang ditanam dari biji ini nanti kita akan kawinkan dengan jenis durian bawor yang tadi sudah kita dapatkan di pohon indukan terjawab sudah bahwasannya pohon indukan tersebut belum berbuat tapi sudah valid yaitu jenis durian bawor seperti itu nah kita sudah mendapatkan beberapa intres sampel ya tadi ya sobat ya ini dia intres-intresnya durian bawor terlihat sangat subur-subur sangat oke sekali oke punya untuk kita sambungkan untuk kita kawinkan ya baik alat-alatnya akan kita siapkan terlebih dahulu yang mana adalah jadi alat-alatnya cukup mudah sekali didapatkan ya sobat ya hanya sebuah silet dan juga tali plastik untuk mengikat juga plastik es untuk menyungkup ya mudah sekali alatnya untuk kita dapatkan ya apalagi sahabat semua yang pasti kalau mau crafting semua sudah disediakan ya otomatis tinggal pakai seperti itu oke semua alat sudah terkumpulkan tinggal kita langsung praktekkan ya sobat ya kita potong pucuk dari batang bawah ya dari settling kita potong saja nah disini kita potong seperti ya seperti ini nah oke banget ini sobat ya seperti ini sudah kita potong ya kita turunkan dan selanjutnya kita akan melakukan pembelahan pada batang bawah ya sobat ya seperti ini di batang bawah untuk dapat kita isi jadi kita belah tengah terlebih dahulu ya nah seperti ini seperti ini seperti ini sobat ya ini sudah tinggal kita sabut saja oke oke datang bawah sudah kita belah dan ini dan ini yang terlebih dahulu ya ini tidak ada daun muda ya nanti kita akan potong pucuknya yang ini ya ini karena nanti kita pakai pun akan berjamur ya makanya nanti kita tidak pakai seperti itu atau kita buang saja nah seperti ini sudah kita potong ya sobat ya ini kita potong lalu atasnya kita potong juga yang ini ya kita buang yang ini kita tidak pakai ya seperti ini nah buang saja nanti akan tumbuh tunas di bawahnya ini ya oke kita kurangi saja daunnya ya kita sisakan hanya beberapa seperempatnya di situ cukup ya sobat ya seperti ini nah sudah ya tinggal kita lakukan sayat lancip ya menerupai huruf V seperti ini untuk penyelatan sendiri sampai masuk ya sobat ya terlihat ya di kamera jadi tidak tipis seperti ini tapi harus masuk ke dalam harus dalam nih seperti ini sobat kita tinggal rapikan saja ya kalau kurang rapi bisa kita rapikan lagi dari atas nah sudah tinggal kita tancapkan saja tancapkan saja nah seperti ini ini nah disini letaknya sobat ya nah bila kurang presisi kita setel ulang ya kita setel kita paskan nah seperti ini harus benar-benar presisi nyaris tidak kata celah atau rongga yang menyebabkan nanti gagalnya sambung pucuk kita ya kita pastikan disini nah kalau sudah pasti sudah yakin barulah kita ikat oke nah ini yang sebelahnya kita biarkan saja ya tidak presisi tidak apa-apa makanya kita paskan yang sebelahnya saja sebelahnya berantakan ya sobat ya tapi tidak apa-apa ya karena nanti yang menyatu yang sebelah itu sudah cukup seperti itu oke barulah kita lakukan pengikatan ya sobat ya kita lakukan pengikatan dengan tali plastik yang sudah kita siapkan tadi ya seperti ini ya oke tinggal kita ikat nah seperti ini untuk pengikatannya kita bisa menghabiskan di bawah sini ya jadi tidak mengganggu pada saat ada air yang mulai masuk ya tidak mengganggu ya tidak mengenang ya tidak mengganggu mengenang air itu akan langsung keluar atau turun seperti itu sobat tinggal kita lakukan penunggupan jadi air itu dapatkan dari penguapan yang nantinya ya sobat ya air embun jadi nanti pada saat kita melakukan karantina ini pasti akan berembun ya sobatnya makanya ada air yang nanti memenuhi di sungkupan seperti tadi ya sudah kita buka itu disana terlihat airnya cukup banyak apalagi pas di musim hujan ya kita dapat mengikatnya supaya tidak lepas ya dan juga tidak usah kenceng-kenceng atau seret ya yang longgar saja nanti air di sekitaran plastik di dalam sungkupan akan lari turun ke bawah seperti itu ya sobat ya baik mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan salam pertanian selalu ujukan bumi kita bye bye